Halo guys, kembali ke channel gue Di video kali kita akan bermain game Greenville lagi loh Nah, karena Greenville baru saja update Jadi kita bakal coba keliling-keliling apa aja bedanya Nah, kalau dari spawn jelas ini sekarang spawnnya udah berubah banget Alias gilernya udah di rombak lagi jadi lebih besar Dan lebih realistik Dan ini ada mobil bekas gitu disini yang di luar Dan ini kita bakal coba masuk Nah, ini contoh mobil barunya itu Bentar kita cari Elation Elation itu Honda ya guys Contohnya itu ada Honda HR-V Sebelum ini tuh belum ada Honda HR-V ya guys di Greenville Dan selain Honda HR-V masih banyak lagi ya guys Mau mobil-mobil barunya Nah, ini bisa kalian lihat sendiri Kalau dealernya udah di rombak ambil sini Dan disini kayak ada kolam gitu Dan ini kolamnya udah jauh lebih besar daripada yang dulu Oke, ini sepertinya di depan ini ada tempat baru Dan ternyata ada danau baru loh guys Dan ini ada perumahan baru juga yang view-nya langsung ke danau Ini kita bakal coba belok Disini juga terdapat area parkirnya juga yang langsung ke danau Jadi kalian bisa menikmati view danau-nya dari mobil langsung Oke, disini job interaktifnya juga makin banyak ya Nah, nanti di akhir video kita bakal coba roadmatch dealership worker Karena itu job barunya Nah, ini gue sudah sampai di depan Just Buy Dan ini gue mau memakai Lexus ES Ini juga salah satu contoh mobil baru yang ada di Greenville update kali ini Nah, di Just Buy ini ternyata ada toko HP Kita bakal coba lihat dan Mana toko HP-nya Nah, ini kita tinggal pencet by phone Dan ini kita bisa sesuaiin sama warna yang kita mau Terus ini tinggal kita pencet obtain free Nah, ini contohnya udah kebeli Dan ini kita bakal ke menu home screen-nya Ini menu home screen-nya keren banget sih guys Dan ini kita ke menu kamera Terus ini ada bloom Ini kita balik lagi Oke, kita pencet go Oh iya guys, ternyata ini adalah free cam-nya Greenville Jadi sekarang Greenville sudah memiliki free cam ya guys Ini bisa kalian gunakan untuk foto-foto ya Kita exit free cam dulu Oke, kita cari menu lain Disini ada menu vehicle Ini ada toggle lock sama panic Ini panic ini buat apa ya? Kita bakal coba pencet panic Bentar ini gimana cara matiin alarm-nya Oke, di HP-nya ini juga tersedia fitur chat Cuman ini karena gue sendiri Jadi gak ada siapa-siapa Kita menu back lagi Terus ini ada menu navigasi Nah, ini menu navigasinya juga keren banget Karena dia biasa langsung mengarahkan ke tujuan Kayak Google Maps seperti ini Lanjut kita ke menu home screen lagi Disini juga terdapat setting Ada profile Ini menunjukkan informasi kita Terus battery Disini juga ada battery health sama Berapa persen baterai kita Terus ini temanya Terus ini session Gila sih guys, ini jujur Ini handphonenya benar-benar keren banget Yang ada di Greenville ini Dan yang terakhir kita bakal ke menu flashlight Nah, flash set ya Kayak buat nge-flash lampu gitu Ini kita ke 60 Kita terus ke... Bentar, kita ketik lagi Nah, ini keliatan ya Lampu flash dari HP-nya Oke, dan yang terakhir Kita bakal coba Job roadmap Dealer-seer worker-nya Nah, ini kayak ada Customernya gitu Dan ini Customernya itu Bakal mengarah ke mobil yang dia mau Nah, setelah Customernya itu ke mobil yang dia mau Ini kita bakal ditunjukin spek mobil yang dia mau tuh apa Nah, ini kalian harus hafalin ya guys Spek mobilnya Kalau udah kalian hafalin Terus kita pencet OK Setelah OK Kita masuk ke dealernya ya guys Dan bentar ini kenapa Customernya tuh jauhnya lama banget Oke, jadi si Customernya itu nanti bakal masuk ke dealership-nya juga Dan ini kalian tinggal masukin Sesuai apa yang diminta Customernya yang tadi Nah, kalau udah kita tinggal over Dan ini gajinya langsung masuk ya guys Dan ini lakukan berulang kali Oke guys, mungkin sampai segini dulu aja Jangan lupa tombol like, komen, share, atau tunya Subscribe ya guys